Intro Tindak kekerasan dalam rumah tangga dirasakan pula kalangan selebritis Karen Teresia Puru yang merupakan penyintas KDRT menceritakan masa kelamnya kepada kami tim AB Plus Karen bercerita kekerasan yang dialaminya tak hanya fisik namun juga verbal Pastinya kekerasan dalam rumah tangga itu kita antara sadar dan tidak sadar ya bahwa itu kekerasan gitu loh Kekerasannya mulai dari kecil-kecilan aja verbal gitu Ih gitu kan kamu pakai baju kok gitu sih gitu kan Kok you look ugly now gitu kan jadi verbal gitu Menjatuhkan kita punya self-esteem gitu Lama-lama bentak, lama-lama nanti cubit, lama-lama pukul, lama-lama nyekek Lama-lama bakbuk-bakbuk udah kayak samsak kita gitu Saya alami semua Jadi mulai dari KDRT itu kan ada beberapa ya Psikis, Finansial, dan Fisik Ya tiga-tiganya saya alami Sampai saya istilahnya udah segala sesuatu Nih saya udah kehilangan segalanya Sampai anak saya satu-satunya Zevania Meninggal dunia dan sampai sekarang Kasus hukumnya belum selesai Sekarang sudah dipindahkan ke Polda Metro Jaya Gini segala sesuatunya korban KDRT itu yang dibutuhkan adalah support system Support system dimulai dari keluarga sendiri Orang-orang terdekat kita Men-support kita bahwa kita nih nggak sendiri loh gitu Jangan membiarkan diri kita sendiri pada saat kita mengalami kekerasan Cari seseorang yang bisa menjadi tempat kita bercerita Tempat kita untuk bernau setidaknya Kembali ke keluarga gitu Dan jangan bilang bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini adalah aib Kayak oh saya harus menutupi aib suami saya Jadi saya tidak akan bercerita kepada keluarga saya No, 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 no Kalau itu sudah masuk dalam ranah kekerasan Dalam rumah tangga Kembalilah ke keluargamu Nih gini Pertama kita Saya nih sebetulnya sudah mendapatkan KDRT ini sebetulnya udah lama Jadi namanya anxiety attack atau gangguan kecemasan itu sudah saya alami itu dari awal pernikahan sebetulnya Nah akhirnya saya pergi ke psikolog Saya mengalami gangguan cemas Lalu akhirnya dari psikolog dari terapi-terapi ternyata udah masuk psikosomatis Yang akhirnya menyerang kayak GERD gitu ya Keringet dingin, sakit kepala, mual, sampai memuntah gitu Itu udah masuk ke psikosomatis Jadi ini ranahnya bukan ranah psikolog lagi nih Tapi udah ranahnya psikiater Kita harus pergi ke psikiater dan meminum obat yang anti-opat anti-depresa Ya Sampai akhirnya itu saya mengalami gangguan cemas itu Dan akhirnya menjadi disorder Anxiety disorder Itu cukup lama Jadi saya minum obat sekitar 8 tahun Dan saya sudah lepas obat sekitar 1,5 tahun Jadi udah jelas nih saya punya bukti bahwa saya dipukuli nih Ya kan dipukuli Lalu udah visum psikiatrum Visum segalanya di rumah sakit dan lain-lain Masuknya ke KDRT psikis Pasal saya Dan si terlapor Atau terlapor ini mantan suami ini Diketok palunya bersalah Cuman hukumannya biasanya nih Hukuman untuk KDRT itu hanya Tiga bulan penjara dengan masa percobaan Satu bulan Jadi itu bebas Jadi selama ini kita berproses for nothing sebetulnya Tapi dia sebagai orang yang sudah mempunyai catatan kriminal aja gitu loh Untuk KDRT gitu Jadi bener-bener fightnya itu lama banget Dan hasilnya itu tidak sesuai dengan Apa yang keadilan yang kita mau Sebetulnya Sebagai seorang perempuan Harus berani speak up Dan harus Seperti yang tadi saya bilang bahwa Kita harus mencari support system dulu Pertama Ketika kita sendirian Kita gak akan berani untuk ngelawan Tapi ketika kita tahu bahwa kita Punya support system Punya orang-orang yang bisa melindungi kita Entah itu adik kita, kakak kita, ayah kita Atau sepupu, siapapun itu Jadikanlah tumpuan kepada mereka Jadi kalau ada kekerasan yang terjadi Dia tahu bahwa dia tidak sendiri Dan langsung melapor kepada pihak yang berwajib Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!